Sejauh ini sudah ada meninggal 57 orang ya, gara-gara sesak napas bro disini bro, ya ampun bro bro Anjay tuh ada yang mati tuh, gara-gara sesak napas tuh, heka abisan napas tuh Coba tangki oksigen kita disini gimana, 73,5 Waduh, langsung mati semua bro, oksigen 0, tuh liat tuh Berarti bro sejauh ini sudah ada 615 orang ya, 600an orang gitu tewas ya Dan mayatnya banyak bergelimpangan bro tuh liat tuh, ya ampun, ampun dah Ya balik lagi di Wali Kota Gaming di episode ke-26, game Surviving Mars Yaps, yo 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 yo, ini kita lagi ada di ibu kota nih bro ya, namanya Pobos ya Dan coba-coba, di episode lalu kan kita ngebikin daerah tempat pemukiman dan juga ya ini pertanian gitu ya Jadi ada nih sebelum gue record, gue udah sempet nge-expand produksi pangan kita ya Jadi pertaniannya udah gue tambah gitu kan Tapi memang gue akuin, disini tuh kita kekurangan yang namanya tenaga kerja botanis ya, petani gitu kan Ini kita kekurangan banget bro disini bro Jadi sepertinya kita perlu, ya gak tau sih antara menambah penduduk atau memang kita nunggu aja Penduduk kita yang memang masih dilatih gitu kan Nah mereka bisa kita tunggu aja gitu ya, sampai mereka selesai dilatih Soalnya banyak banget nih di universitas seluruh Mars ini yang masih dilatih ya Contoh nih kita cari aja di universitas terdekat nih ya Mana nih universitas terdekat disini Eh bukan ini ya, ini nih Ini lagi ada setiap shiftnya ada 5 orang yang dilatih ya Eh masing-masing ini ya pasti lagi intinya lagi dilatih lah mereka lah Tapi ini lagi gak beroperasi karena ini malam ya Karena di shift malam ini kan gue off-in ya, gue matiin gitu Terus juga untuk pertanian kita nih ya Area pertanian kita ya Ini udah gue bikin setiap pertaniannya itu supaya dia cuma menerima spesialisasi aja gitu ya Jadi hanya menerima botanis Nih baca nih, botanis gitu kan Oke, terus ada kabar gembira bro Jadi, kalau misalnya kita passenger roket Terus kita filter nih Coba ya, kita clear dulu Back lagi Nah sekarang kita sudah ada kandidat 5 orang turis ya Ini bahkan bisa kita filter lagi bro ya Specialization Terus kita pilih turis Mana nih turis Kita pilih turis aja apply Nah sekarang kita sudah ada 16 turis yang bisa kita impor gitu lah Ya Ya yang lain-lain gak usah sih Ya kita cuma butuh turis aja gitu kan Nah makanya Lebih baik daripada kita langsung impor turis itu Lebih baik ya kita Bikin dulu lah tempat persiapan untuk turis ya BTW untuk episode kali ini Sorry banget gue tidak membacakan komentar dari kalian Tapi gue yakin ini episode ini mewakili banyak Dari kalian yang penasaran ya Pengembangan daerah turis Nah Terus pengembangan daerah turis dimana nih Kira-kira nih yang bener-bener cocok gitu lah Nah gue udah jatuh pilihan gue Anjay udah jatuh pilihan gue Disini bro ya Ini daerahnya cukup datar bro ya Walaupun ada bebatuan gitu kan Ya gak apa-apa lah Dan disini akan gue bikin tempat buat turis gitu ya BTW ini kabelnya melintang gini ya Supaya gak menghalangi Mungkin ya gue bikin di tempat lain dulu Alternatif nih kabel listriknya disini nih Coba nih Nah Ya kita sambung dari sini Mana nih kabel power cable Kabel listrik Yuk Nyambung lagi kesini Nyambung lagi kesini Yuk ya Nah kalo udah nyambung kesini Nanti kalo ini udah nyambung nih kabel listriknya nih ya Sama drone-drone kita nih Ini langsung nyari-nyari bahan gitu kan Ya bahan buat bangun kabel ya gitu kan Nah mereka bakal langsung Eh kita akan langsung menghapus Ini nih Kabel bagian sini ya Oke Wih kabel listriknya Kita sentuh-sentuh gini malah Nyetrum gitu ya Oke Kalo gitu langsung aja bro ya Coba deh kita bikin Disini Itu dome ya Udah pasti ya kan Kita mau persiapan untuk turis Nah kira-kira nih kali ini Untuk konfigurasi dome-nya Anjay Bahasa gue sekarang Tinggi banget Konfigurasi Gue mau bikin dia bentuk Oval dome aja Gimana ya Kita bikin 4 Tapi agak banyak gitu bro Coba ya Coba ya Pertama Bangun disini ya Coba Yo Satu Disini Baru di tengahnya kita bikin nih Dome Di tengah sini ya Medium dome Mungkin ya paling cocok ya Coba nih Medium dome Terus coba gue cari konfigurasi yang enak Gimana Nah kayak gini kan Medium dome Oke Terus baru nanti ada dome lagi Oval dome di kiri kanannya Tapi ngelilingin medium dome ini Ya Nah gini kan Mantep kan kayak gini kan Nah dibentuk dome-nya Nah nanti nih Buat calon kawasan turis Gitu lah Ini Keren banget seriusan Menurut gue sih Ya Ya menurut kalian gak tau juga gimana Keren atau enggak Nah terus jangan lupa bro ya Bentar bentar Ini butuh banyak banget Bahan bangunan nih Pasti nih Wih Coba aja tuh ya Satu dome Satu oval dome ini aja Butuh 100 polimer ya Terus ada lagi 150 Apa nih Besi ya Besi sih kita Wih Besi kita Menipis banget bro Tinggal 64 bro Wih Gila sih ini proyek Proyek mahal banget nih Kawasan turis nih Coba nih Liat nih Untuk Mohol main kita Masih jalan kan Mohol main kita Masih jalan kok Tapi kenapa Besi kita Berkurang terus ya Bentar bentar Apa karena besi kita Semuanya dikonsumsi Sama pabrik Machine part ya Tapi yang gak juga sih Machine part kita Pun cuma 200an gitu Memang ini besi kita Yang kurang bro Wih Parah 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 Gak nyangka gue Besinya bisa sekurangin ya Coba sambil nunggu Bangunan ini Terbangun ya Wih Bentar bentar bro Apaan nih bro A storm Has started Apaan sih Bentar ya Remaining duration 2 soul 16 hour Oke ada storm Apaan ya kita klik nih A storm is set To hit the colony soon It will cause damage To pipes Oke bakal ada Badai debu nih ya Badai pasir gitu lah It will cause damage Itu akan menyebabkan Kerusakan pada pipa Dan kabel Dan juga bakal Memberikan tekanan Yang begitu besar Untuk semua bangunan Dan mereka bakal Membutuhkan perawatan Lebih besar Lebih sering lagi ya Selama Death storm ini oke Tokima power Water and oxygen In batteries And tanks In a wise precaution Disabling non vital building Oh jadi kita disuruh Nyimpen sebanyak-banyak mungkin Energi Listrik Kedalam baterai Dan juga Kedalam Dan juga Menyimpan air Dan oksigen ya Kedalam tangki-tangki Penyimpanan gitu Karena nanti ada bangunan-bangunan Yang gak bakal bekerja Yang pertama Moksi Yang kedua Moksi itu kan Penghasil oksigen kan Terus yang kedua Moistur Vaporator Ini dia penghasil air ya Dan yang ketiga Solar panel Outside domes Solar panel Outside domes Oke solar panel gak Lampak bekerja Kita Gak ada listrik dari solar panel sih Oke oke aja deh Oh tapi Wih Bener bro Wih Anjay Langsung oranye ini semua bro Remaining duration Waduh Wih bro Wih Bentar bentar Langsung pada mati semua bro Bentar bentar ya Kita pause dulu ya Kita pause dulu nih Ini bahaya bro ya Coba ya Kita Kita Utamain dulu Bentar deh ya Ini kapal kita Masih bisa terbang-terbangan sih Masih aman sih ini Masih bisa terbang-terbangan ya Oke Dia masih Kayaknya sih Dia lagi balik ke tempat Masing-masing nih Dia lagi bakalan balik nih Pesawat kita nih Menjelang badai debu ini ya Nah tapi Sebelum itu bro ya Kita liat cek-cek dulu deh Waduh Kita jadi malah Gak jadi bikin ini ya Tempat turis ya Oke bentar-bentar Ada Kebocoran pipa nih Dimana nih Waduh Bener sih Wah Wah lumayan nih Yang bocor nih 6,7 oksigen Dan 12,2 air ya Cadangan air total kita Itu yang tersimpan sekarang 5,400 di seluruh Mars Terus kalau oksigen 2,400 ya Oke oke Coba kita pause dulu aja ya Ini bahaya soalnya Kita pause dulu aja Jadi Untungnya bro Setiap Dome kita Gak setiap sih Gak semua dome nih sih Tapi dome-dome kita yang terbaru ini Gue udah bikin sistem backupnya bro ya Jadi contohnya untuk Kawasan pertanian kita nih Ya Itu dia udah punya sistem cadangan Large oksigen tank Penyimpanan oksigen Dan air tersendiri gitu Terpisah gitu ya Oke sih Tapi Masalahnya Masalahnya yang tersimpan disini Cuma 10 Cuma 82 nih Dari kapasitas 1,500 ya Oke 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 Terus kalau air berapa Air sih banyak sih 888 gitu Oke Gimana Gue punya ide ya Ini kan decreasing nih Coba ini kalau oksigen yang disini Berapa dia nyebut 73 doang ya Sedikit banget sih Ini apa nih Large water tank Kalau Apa namanya Cangki air sih penuh Yang ini ya Contohnya di kawasan pertanian kita ya Oke Kalau begitu Coba Untuk jaringan Ini berapa sih konsumsinya Oksigen disini Oksigen Konsumsinya disini Dua ya Ini konsumsinya dua Ya disini dua Terus disini Dua Oke deh gini aja Untuk kawasan pertanian Apa namanya Kawasan Ya pertanian kita ini ya Lumpung pangan kita ini Itu untuk Jaringan pipanya Kita putus dulu Dari Dari dunia luar gitu kan Coba 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 Ini yang pertama Waduh Gue belum bikin Buka tutup pipanya gitu loh Waduh 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 Coba ini gue bikin dulu Prioritas tertinggi ya bro ya Nah Gue mau Pertama Mana aja nih Woh ini gak keliatan lagi sih Ini Gak keliatan lagi ya Pertama Untuk kawasan Dome kita yang disini ya Itu memang satu-satunya pipa yang nyambung Dengan dunia luar tuh ini doang bro Jadi ini perlu kita bikin Pipe valve ya Itu kayak semacam Keran gitu ya Biar kita bisa putus dulu sementara gitu kan Jaringan pipanya gitu Jadi dia punya sistem Tersendiri Coba kita lihat lagi di daerah lain gimana ya Coba nih Di dome ini Nah ini dome ibu kota kita nih Ibu kota Pobos Ibu kota Pobos itu Dia nyambung Dengan dunia luar Itu melalui pipa ini nih Oke ini kita matiin dulu bro Pipanya bro Oke Karena setau gue Pobos itu udah punya Sistem penyimpanan Large water tank tersendiri Dan juga Tepat penyimpanan oksigen tersendiri Berarti kita pause nih Yang tempat ini Yang berhubungan dengan dunia luarnya Terus untuk pabriknya nih Kayaknya kita matiin dulu apa ya Ini kenapa nih Kagak bekerja nih Oh bukan 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 itu yang gak bekerja Ini juga nih kita matiin dulu ya Turn off Ya Daripada dia mengkonsumsi air kan Sayang gitu kan Eh air sih banyak sih kita sih Ini air banyak sih masih Tapi yang gak deh Yang tersimpan cuma 82 cu Wah gawat sih Yaudah Coba ya Kita bikin dulu Oh ini juga nih Belum ada nih Kerana nih disini nih Nah bikin dulu nih Waduh kacau sih ini Kacau kacau Ntar-tar Ini kita bikin dulu juga Terus Coba kita ke tempat lain Gimana dengan dome ini Gimana dengan dome ini Dome ini dia gak punya sistem penyimpanan Oksigen terpisah ya Semuanya tergabung sama jaringan pipa publik kita ya Ini berarti siap-siap hati nih Untuk penduduk di dome ini ya Kasian juga ya Coba gimana dengan dome ini bro Kalau dome ini Kalau kita perhatiin bro ya Dia itu punya sistem oksigen ada disini ya Oksigen ada dia Tapi air yang gak ada dia bro Wah kacau sih ini Seriusan sih Ih gak gak ada bro Penyimpanan air bro Disini bro Wih kacau 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 sumpah Gimana ini Kalau gak ada penyimpanan air nih Kita kalau misalnya kita Hapus ini Coba ya Coba ini kita matiin aja dulu Gak apa-apa ya Dia nanti Pipa oksigennya tuh Cuma memenuhi Kayaknya cuma memenuhi ini aja sih Dia gak akan Bocor keluar ya Coba deh Ini kan pipa oksigen Bentar ya Ini kan pipa oksigennya Nyambung kesini Udah sih gak ada jalan lain lagi ya Langsung masuk ke Kubah ini kan Terus untuk Yang ini bro Ini gak bisa bro Kita paus Kita Kita tutup pipanya ya Jadi ini Misalnya kita putus disini pipanya Dia gak akan Dapet Jaringan air Dari luar nih Soalnya Cadangan tangki airnya disini ya Waduh Waduh Dia gak punya Gak punya tangki air tersendiri bro Ini bro Waduh Waduh Siap-siap aja nih Mati nih orang-orang sini nih Waduh Coba-coba Coba Gue penasaran sama Tempat Industri kita disini Dia apakah punya cadangan Tersendiri Sudah punya juga Dan Coba kita lihat ya Tangki oksigennya oke Dia menyimpan 73 Lumayan lah ya Kalau untuk air 852 Oke lumayan Yang ini juga Tangki 900 Terus Yang tersimpan Oksigennya 48 Sedangkan konsumsi oksigen berapa ini Dia konsumsi oksigennya 1 ya 1 unit aja nih Terus yang ini Coba-coba Bentar-bentar Ini kacau ya Yang ini Tengkat konsumsi oksigennya 2 ya Nih lihat nih 2 Oke Terus yang ini Coba berapa 1 Oke jadi 4 oksigen ya Kayaknya cukup sih Dipasok dari sini sama dari sini Coba bentar ya Ini Tangki oksigen yang ini Selain tersum Tangki oksigen dan air ya Oksigen dan air Selain terkoneksi ke sini Juga terkoneksi Sama Pipa Umum ya Yang Nyambung ke seluruh jaringan Mars kita Oke deh Ini kita matiin Pipe valve-nya ya Ini lagi Mau badai nih Bahaya soalnya Ini juga Pipanya kita matiin nih Sebelah sini Oke Oke Terus Mana lagi yang nyambung Kira-kira nih Jaringan pipa Kalau jaringan listrik sih aman bro Soalnya Di setiap dome kita ini Itu biasanya udah gue tempelin Sama baterai nih Ini baterainya gak Gak nyambung ke Listrik umum gitu Dia langsung ada di tengah-tengah sini ya Dan ini Kapasitas tersimpan nih Apa Energi yang tersimpan cukup banyak gitu ya 431 MW Itu aman lah Dan Di sini juga kita masih punya Pembangun listrik tenaga angin gitu Jadi tetap bisa berproduksi ya Aman lah listrik Jadi gak perlu kita putusin Ini pipe valve-nya Juga nih ya Kita putus ya Jaringan pipanya ya Dari jaringan pipa umum Ini juga kita putus Ya Ini Wih Ini banyak banget nih Tangki oksigennya ini Penyimpanannya banyak banget bro Dia punya 1480 unit ya Oke 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 Baiklah kita play aja Wih kacau sih ini Coba deh Ini Beroperasi gak nih Pertambangan nih Oke Pertambangan masih beroperasi Terus juga kayaknya kita perlu bikin Drone ya baru ya Produksi drone harus kita kencengin ya bro Nih Coba Dia butuh satu perangkat elektronik kan Oke Coba kita bikin dia Drone Antrian drone-nya 20 ya Eh 25 lah Eh 30 lah 30 35 ya 35 aja ya Terus mana lah yang lagi nih Kebocoran Oh ini kebocoran listrik malah nih Ada nih Wih lagi diperbaiki langsung nih Sama drone-drone kita nih Wih parah sih nih Berapa sih Lama badainya Lama badainya tuh Kita tercatat disini ya 2 sol 11 jam Wih ini gawat nih ya Dan coba bisa mendarat gak nih Pesawat kita nih Roket kita Roket kita Belum ada yang selesai misi ya Gimana tentang pangan bro Ini gue penasaran tentang pangan nih Soalnya kalo gue perhatiin nih Kalo kalian perhatiin Itu pesawat kita nih Kayaknya gak berterbangan lagi nih Facilitate Long Range Resource Transportation Iya nih Kayaknya dia kagak berterbangan lagi deh ya Pasti dia balik kesini nih Yakin gue Pasti dia balik ke markas Tuh kan Tuh kan bener kan Tuh kan Doesn't function during the storm ya Berarti selama badai ini dia gak berfungsi gitu Terus kita liat lagi nih Apa nih Laporan kebocoran 6,7 unit oksigen Dan 12,2 unit air Bocor ya Pipanya Waduh Wadaw Wadaw Mana nih Wadaw Wadaw Itu listrik sih Bukan air Coba kita cari yang pipa Pipa nih Pipa yang bahaya nih Dia nginpen Air sama oksigen gitu Kalo Listrik sih aman sih Listrik aman sejauh ini sih Soalnya ya Setiap dome kita tuh Biasanya udah gue tempelin baterai gitu ya Waduh Waduh Coba-coba kita liat disini deh Untuk dome pertanian kita ini ya Masih cukup kah Ya Ini orang-orang nih Pada kagak ngerti nih mereka nih Di luar lagi ada Badai gitu kan nih Kalo kita masuk ke dalam ini ya Domnya mereka tuh Tuh Gelap semua di luar nih Mereka terlindungi sih emang Mereka memang terlindungi gitu Tapi mereka gak tau bro Kapasitas oksigen kita tuh terbatas gitu ya Waduh Ini orang harus tobat semua ini Beneran ya Coba nih Gue mau liat dulu Wah Ini juga bahaya nih Ini belum jadi-jadi juga bro Pipanya ini Waduh Dia butuh satu metal ya Waduh Bentar deh bentar Ini kok lama banget sih kerjanya Drone-nya mana nih yang ngebangun ini nih Pipe valve nih Waduh Bentar deh Bentar deh Bentar 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 Coba kita liat cadangan oksigen kita disini Apakah sudah berkurang belum ya Cadangan oksigennya belum Cadangan air juga masih ya Masih Meningkat gitu kan Ini juga cadangan air masih meningkat lah Oksigennya gimana nih Oksigennya tinggal 6,7 cu Disini cu Kok bisa berkurang banget ya Ada yang bocor apa disini Bentar deh Gak ada kok Sekarang tangki oksigen kita ini udah Oksigen tersimpannya udah tinggal 3,4 bro Wih gawat sih ini Coba deh kita ganti tanaman ya Kita darurat banget nih ya Kita ganti tanaman Yang bisa menghasilkan oksigen Semuanya bisa menghasilkan oksigen bro Ternyata bro Semuanya bisa menghasilkan oksigen ternyata ya Waduh Coba-coba nih Coba tangki oksigen kita disini gimana 73,5 Waduh 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 bro Langsung mati semua bro Oksigen 0 Tuh liat tuh Wah langsung mati semua barusan Bangunan kita Yang ini mati wah Oke nih Ini udah mati nih Gak ada oksigen nih Bangunannya mati Yang ini bangunannya Masih hidup sih Masih ada sisa-sisa oksigen ya Terus yang ini juga nih Waduh Waduh pada sesak tapas semua tuh Waduh Waduh Kehabisan oksigen bro Tuh mereka tuh Pada pegang leher semua ya Tuh Wah sesak semua coy Cadangan oksigen kita kok putus disini ya Memang gak ada suplai oksigen disini Oh iya Produsen oksigen kan mati Sedangkan yang tersisa nih Cuma ini doang bro Large oksigen tank ya Yang bisa menyumplai oksigen Tapi Coba nih kita lihat nih Collecting minimum oksigen flow Will start supply at The grid at 75 ya Oh jadi dia tuh gak bisa Menyuplai oksigen Kalau di bawah angka 75 gitu Angka oksigen yang tersimpan gitu ya Waduh Bentar 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 Cuma mereka semua pada sesak bro Coba kita lihat ya Untuk dome kita yang lain gimana Dome kita yang ini coba Nah dome kita yang Pusat industri nih Pusat industri sejauh ini masih Aman bro ya Ini apa nih lambang pipa nih Lah gimana sih Padahal ini udah tersambung loh pipanya Waduh Gak bener nih Gak bener nih Apa sih ini yang dimasalahin disini Disini oksigennya juga 73 doang Jadi dia gak bisa Menyuplai oksigen ya Tangki oksigennya nih Terus disini tangki oksigennya Nyimpen 48,1 Ya berarti juga dia Tidak bisa mensuplai oksigen nih Berarti Temen-temen kita disini Juga bakal Kehabisan nafas bro disini bro Yakin gue nih Yang ini juga nih Kehabisan nafas nih Coba Kita ke ibu kota sekarang ya Ibu kota gimana Oke oksigennya juga Udah habis disini bro Ya Penduduk ibu kota juga Udah mulai panik tuh ya Pada lemes semua tuh ya Tuh This colonist is suffocating And it's oxygen to survive Jadi mereka kesesat nafas gitu Gak bisa bernafas Kehabisan nafas Dan butuh oksigen Untuk bertahan hidup Jadi dari penduduk kita Di Mars sekarang Yang udah mencapai angka 1862 Gue gak tau Nanti yang mati berapa nih Gara-gara Kekurangan oksigen Ini kacau banget nih Coba disini juga Udah habis oksigennya ya Gawat 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 Oksigen kita yang terdekat nih Disini contohnya nih Udah nol ya bro Tuh udah nol tuh bro Wah kacau kacau Coba dari ubi-u kota Kita terbang lagi bro Kesini bro Ini gimana nih Tempat domengin Ini juga nih Pada kekurangan oksigen Tuh semua tuh Waduh mati semua ini ya Kekurangan oksigen nih Pasti nih parah Dan ada lagi Kargo roket Yang minta dikirimin Wildfire cure Tapi dia tidak bisa mendarat bro Selama Badai ini masih Berjalan ya di Mars ya Wih gila sih ini Udah pada mau mati nih semua nih Orang-orang nih Waduh Kekurangan oksigen semua Kacau kacau Tapi Ajaib coba kita lihat ya Nah sekarang coba kita lihat nih Kita zoom out Terus ke kawasan industri kita Apakah mereka kekurangan oksigen Nah ini nih Ya ini nih Ajaibnya tuh disini ya Mereka tuh gak kekurangan oksigen bro Ya Oh kayaknya gue tau deh kenapa Jadi tuh mereka tuh tetep Di produk Di supply Kemam Apa namanya Oksigennya tuh Dari sini kayaknya ya Dari large oxygen tank ya Cuma karena Gue berhasil mengisolasi Semua jaringan timpanya Jadi Oksigennya tuh gak ada yang bocor Oh bukan bro Bukan bro Oh bukan bro Bukan karena itu bro Ini kan tulisannya Idol nih Berarti dia tetep Harus minimum 75 ya Biar bisa supply oksigennya Tapi Ternyata kita disini punya Tangki oksigen Yang isinya tuh 1300 unit oksigen Jadi ini banyak banget nih Makanya gue berharap Sebenernya deh Orang-orang Penduduk kita di bawah Ya di daerah lain tuh ya Itu bisa Segera Evakuasi lah itu Di dome ke dome Sebelah sana tuh Atau mati semua ini nanti nih Mati semua ini nanti nih Waduh Waduh Malah Masih berapa nih Berjalannya nih Badanya masih akan berakhir 1 sol 14 jam ya Disini ya Tulisannya tuh Waduh Beneran deh Ini doang bro Yang selamat bro Dome ini doang bro Sistem Backupnya Bener-bener berjalan ya tuh Tuh Larco oksigen tanknya ya Dia masih ada Cadangan Oksigen yang cukup banyak Itu disini Sedangkan tempat lain tuh Nih liat nih Malah hampir penuh ya Diliat dari Dari angkanya nih ya Warna Hampir penuh gitu ya Coba liat di Tanki oksigen yang ini Coba ya Contohnya nih Yang ini coba nih Tanki oksigennya nih Liat nih Itu jarumnya tuh Udah merah semua ya Disini ya tuh Waduh Emang ini udah gak berfungsi lagi Malah ini kosong bro Ini gimana nih Kalau ini gimana nih Tanki yang ini Ini masih ada sih 73,2 ya Waduh Waduh Loh kok orang-orang Kurang oksigen kok Ini malah Luar raga ini Wah ini bunuh diri sih Pasti sih Beneran sih Malah main basket Tuh ini Orang ini Udah tau semuanya pada Tak bisa nafas ya Tuh Wah ini pada mati semua sih nih Orang-orang ini Anjay Anjay Kita sistem backup kita Ternyata kurang sempurna bro Wah ini pasti banyak yang mati nih Nanti nih Coba kita Kita bantu ya Dengan bangunan Hidroponic farm Contohnya di ibu kota ini ya Kita bantu Untuk mengurangi Konsumsi oksigen Pengurangan oksigen Konsumsi oksigen tuh Bisa kita dapet Kalau kita nanam kelp ya Kelp coba nih Ayo kelp Ini juga kita tanam kelp Kelp juga Biar irit lah oksigen Sisa-sisa oksigen Yang ada di dalam dome ini kan Ya ini barusan kematian pertama ya Akibat Tuh ya Yang meninggal Akibat kekurangan oksigen nih Lihat angkanya makin banyak Beah Beah Tewas semua nih Gara-gara dust storm ya Kita benar-benar Kekurangan oksigen bro Bahkan Bada ini masih akan Berjalan ya Satu Satu hour Eh satu sol lagi gitu kan Sejauh ini sudah ada Meninggal 57 orang ya Gara-gara Sesak nafas bro Disini bro Ya ampun bro Anjay Anjay tuh ada yang mati tuh Gara-gara sesak nafas tuh Kayak habisan nafas tuh Anjay Suffocating tuh Penyebab kematiannya tuh Anjay Anjay Ini juga nih bro Mati bro Semua bro Semuanya bro Banyak yang mati bro Gara-gara Gara-gara sesak nafas bro Ini juga bro Waduh Waduh Coba di domini gimana nih Pasti banyak yang mati juga ya Oke Bentar-bentar Bentar-bentar Kita lihat nih Semoga Yang di domini Belum ada yang mati ya Ini udah ada lagi yang mati nih Waduh Di domini juga bro Mati semua bro Wah ini juga bro Ada nih Mati nih bro Disini Claude Christophe Matinya juga karena kekurangan oksigen ya Sejauh ini udah ada 102 orang yang mati Karena Tidak ada oksigen ya Sesak nafas gitu Gak bisa bernafas gitu Wih dia abis beli makanan bro Tadi nih bro Nih dia abis beli makanan Nih jatoh nih makanannya nih Wih kasihan banget sih nih Dia mau pulang ke rumahnya dia Bawa makanan malah Tewas di tengah jalan ya Gak bisa bertahan ya Waduh ini masih lama lagi nih Bada ini 20 jam lagi bro Masih bro Grid Dust Store 20 jam lagi nih Kita lihat nih Sisa penduduk kita berapa ya Dan sekarang ada kelaparan nih Kelaparan dimana nih bro Oke disini kelaparan ya Kenapa disini kelaparan Apakah tidak ada Oh iya Gue baru inget ya Kan pesawat yang nganterin Nganterin makanan Apa yang nganterin Barang-barang Antar Dom kan Udah gak bisa terbang lagi ya Gara-gara Bada ini Berarti coba-coba Kita Ambil dulu RC doser Eh bukan RC doser sih RC transport ya RC transportnya Dia udah memuat Makanan begitu banyak ya Udah penuh nih 45 Yuk kita kasih bantuan Bansos Kita kasih nih Walaupun kita gak bisa Ngasih udara ya Ke Dom kita Yang ada di sebelah sini nih Iya nih Soalnya ini gak ada Lumpung pangannya bro Ada sih Ada sih Oh gak jadi dah Oke dah Gak jadi ada terata Ini ada nih loh bro Ada nih terata nih Ya Ada lumpung pangan Yang di deket sini nih Oke lah gak jadi Kita biarin aja dia Di tengah sini aja Tapi Coba nih Lihat nih Makin banyak lagi yang tewas ya Pasti ya Waduh nih Lagi nih Di lapangan olahraga nih Tewas nih Aduh waduh Yoh Barusan ada bunyi Listrik kita sekarang Juga udah gak berfungsi lagi bro Waduh 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 Ternyata Ternyata ya Kebocoran listriknya Juga besar banget bro Oh gak sih Juga juga sih Stored power kita Masih 69 ribu Mungkin ada beberapa Jaringan listrik Yang putus ya Dan Dom kita bahkan Gak bisa Menyuplai listrik lagi ya Barusan tuh ada bunyi Wah ini makin kacau nih Sistem kita Hancur semua ya Sistem kelistrikan kita Sistem Perpipan kita Pipa air Pipa oksigen gitu kan Waduh Kasian banget mereka sekarang Aus bro Bentar deh Ini bukan tempat industri kita ya Tempat industri kita Oh Tempat industri kita tuh Aman Kalau dari segi Oksigen Tapi air gak ya Waduh Waduh Barusan mati juga bro Waduh Kenapa nih Oh Airnya masih banyak Tapi Bangunannya belum di Bangunannya rusak nih Apa namanya Large water tanknya nih Tempat penyimpanan airnya nih Jadinya Dia gak bisa Nyuplai air gitu Karena Wih kacau 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 Kapan ini berakhir nih Aduh Tuh kan Waduh Kasian banget nih Orang-orang ini Bener-bener mereka Lesu semua ya Kehausan Bener-bener Badai di luar sana tuh ya Tuh Kacanya kotor semua tuh Liat tuh Kacadomnya ya Tuh kotor semua tuh Liat tuh Badai di luar sana tuh Bener-bener Mengganggu banget ya Bener-bener dah Kacau semua Terutama di bawah sini bro Boah gila tuh Sejauh ini Udah ada 533 orang Di Mars yang tewas bro ya Gara-gara Ya itu Gak ada Cadangan oksigen Tidak ada cadangan air Terus juga listrik Sekarang Putus ya Walaupun setiap Kita disini Udah gue pasang Baterai gitu Cuma mungkin Baterainya Kurang besar gitu Untuk menyuplai listrik ya Yang ada di dalam sini Kasian juga sih Mereka sih Ya ini mungkin Kualat ya Kayaknya ya Sejauh ini 549 yang tewas Meningkat terus Jadi 550 Wah gue gak tau dah ini Bakalan sampai berapa nih Pewas nih semuanya Astaga Untung lah Sudah selesai bro Sudah selesai bro Bentar bro Kalau udah selesai gini Kita Kita buka lagi pipa-pipa ya Yang masih Kita putuskan Coba nih kita Nyalain lagi nih Pipa-pipanya nih bro Nah ini pipanya Nyalain Terus ini juga nyalain ya Pipanya nih Oke Kita buka Koneksinya Wah intinya Banyak yang rusak Bangunan ya Gara-gara Badai besar itu ya Jadi gak berfungsi nih Terus juga bangunan Penghasil oksigen kita Juga belum bekerja nih Sama penghasil air nih Wah kacau Kacau tuh Thoth oksigen 1200 Oh iya Di atas kan Kita ada Ada ini bro Ada pipa oksigen Yang masih banyak nih Nih dia nih Dia mensupply berapa nih 1000 Dia masih punya Cadangan penyimpanan 1082 unit oksigen Gila masih cukup sih Kayaknya sih Buat ngetasin Buat nyuplai seluruh Mars ya Toh pipanya udah kita buka semua kan Semua dom Berarti pastikan ya Pipanya udah kebuka semua nih Karena udah Badanya udah berlalu nih Berarti bro Sejauh ini Sudah ada 615 orang ya 600an orang gitu Tewas ya Gara-gara Kehabisan air Kehabisan oksigen gitu kan Dan mayatnya banyak bergelimpangan Bro tuh ya Liat tuh Ampun Ampun dah Ampun-ampunan dah Gue dah kayak begini dah Itu banyak yang mati bro Ya mungkin di episode berikutnya Kita gak akan Ngembangin turis lagi Tapi kita Ya mungkin sih Kita ngembangin turis lagi Tapi kita bakal fokus juga Untuk Pembangunan kembali Mars ya Akibat badai itu Dan kita akan perbaiki sistem Cadangan baterai Cadangan oksigen Cadangan air kita Di seluruh dome Di planet Mars ini Kalau begitu terima kasih telah Menyaksikan video ini Sampai jumpa di episode berikutnya See you Bye